Halo sahabat Kompas, mudik sudah di depan mata. Sebagian sahabat kita sudah mudik lebih awal untuk menghindari keramaian dan kemacetan. Kali ini saya bersama tim Kompas akan mencoba menyusuri jalur mudik dari Jakarta sampai Salatiga, Jawa Tengah. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti perjalanan kami. Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini, pemerintah Indonesia memberikan izin untuk mudik. Selain jumlah penerima vaksin sudah semakin banyak, angka kasus COVID-19 cenderung turun. Ini jadi salah satu alasan pemerintah mengizinkan warganya mudik. Menurut Wakil Presiden Maruf Amin, momentum lebaran tahun ini akan menjadi penentu apakah Indonesia siap untuk masuk ke situasi endemi atau belum. Mudah-mudahan pasca lebaran, kasus COVID-19 bisa tetap terkendali. Nah, susur jalur mudik kali ini saya memilih lewat jalur tol Transjawa yang akan membawa saya dari Jakarta menuju Salatiga. Lalu pertanyaannya, kenapa lewat tol? Bisa dibilang, ini adalah jalur primadona yang akan dipilih hampir semua pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi seperti saya ini. Tol Transjawa yang akan saya tempuh ini membentang sepanjang kurang lebih 485 km, dimulai dari Jakarta dan berakhir di gerbang tol Salatiga. Mudik kali ini saya akan menempuh jalur tol Jakarta Cikampek dengan biaya 20.000 rupiah, Cikopo Palimanan dengan biaya 119.000 rupiah, Palimanan Kanci dengan biaya 12.500 rupiah, Kanci Pejagan dengan biaya 29.500 rupiah, Pejagan Pemalang dengan biaya 60.000 rupiah, Pemalang Batang dengan biaya 45.000 rupiah, Batang Kali Kangkung dengan biaya 86.000 rupiah, Semarang Seksi ABC dengan biaya 5.500 rupiah, Banyumanik Salatiga dengan biaya 38.000 rupiah. Dari Jakarta sampai Salatiga, biaya yang saya keluarkan untuk tol totalnya 415.500 rupiah. Dipersiapkan dengan matang ya untuk e-tollnya, dan ingat, tidak boleh gontakan di kartu ya. Di sepanjang tol ini kita akan menjumpai kurang lebih 19 res area, 9 diantaranya merupakan res area tipe A atau memiliki fasilitas lebih lengkap termasuk SPBU. Sahabat Pompas, kali ini saya berada di persimpangan jalan antara jalan tol layang MBZ dengan jalan tol Jakarta Cikampe yang ada di bawah. Jika memilih melewati jalan tol layang MBZ, tentu akan lebih cepat dan tidak akan menemui kendaraan truk atau bus. Namun masalahnya, jika kita mengalami gangguan atau kendala, maka jalan satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah menghubungi petugas dan meminta bantuan petugas. Itu kelemahannya. Namun, karena kami sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, kami akan memilih untuk melewati jalan tol layang MBZ. Seperti apa keseruannya, dan seperti apa perjalanan kami, ikuti terus. Sahabat Pompas, salah satu kelemahan melintasi tol adalah lokasi SPBU yang berjauhan antara satu dengan SPBU lainnya. Nah, apabila kalkulasi soal bahan bakar kendaraan kita ini meleset, ditambah kita juga tidak hafal atau paham titik-titik mana saja SPBU berada, risiko yang muncul kemudian adalah kehabisan bensin sebelum sampai di SPBU. Satu lagi, jangan sampai kendaraan overheat, pastikan air radiator, oli mesin, dan oli transmisi tidak kurang. Gimana sih kiat-kiat menghitung atau kalkulasi soal bensin ini dan menyiapkan kendaraan untuk perjalanan jarak jauh? Mobil-mobil yang umumnya dipakai mudik kan di atas 2010 kan, yang umum lah, yang common. Itu kan pasti ada MID-nya kan dia kan? Nah, MID ini kita jadiin patokan bro. Jadi ada, pasti ada tuh, namanya kilometer per liter. Nah, kalau istilah orang awam tuh satu berapa gitu kan? Satu 10, satu 11 gitu kan, kilometer per liter. Nah, ini jangan lu jadiin patokan full. Maksudnya jangan dipakai 100%. Kalau misalnya mobil itu misalnya di MID-nya 1 banding 10 gitu ya, 10 kilometer per liter. Jangan lu anggap mobil itu 10 kilometer per liter. Tapi lu bagi 0,7 aja, jadi lu anggapnya mobil ini 1 liter cuma 7 kilo. Itu untuk perhitungan, ya kan? Tune up berkala, terus apa namanya, filter udara, busi, apa namanya, oli-nya lu pakai oli yang benar. Terus, si apa, kalau perlu lu carbon clean dulu gitu kan. Jadi, kita buat si mesin ini bekerja di titik the best-nya gitu loh, dari mesin ini. Kan mesin kan nggak selalu mesin baru kan. Bisa jadi mesin lu udah menempuh ratusan ribu kilo. Ya, performansnya kan otomatis udah nggak kayak baru kan. Tapi mesin ini bisa dimaksimalin. Nah, sahabat kompas, untuk mengantisipasi penumpukan volume kendaraan di arus mudik ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kor Lantas Polri memberlakukan beberapa alternatif diantaranya one-way, ganjil genap, dan kontraflow. Sistem one-way ini akan berlaku dari tanggal 28 April dimulai dari kilometer 47 sampai gerbang tol Kali Kangkung, kilometer 414. Kebayangkan kalau ini one-way, berapa banyak mobil yang bisa lewat, berapa banyak pemudik juga ya kira-kira. Sahabat kompas, Kami tadi berangkat dari Jakarta sekitar pukul 10 pagi dan sampai sini pukul 11 siang. Saat ini saya dan tim kompas berada di rest area kilometer 57. Jika nanti ketika mudik, sahabat kompas tidak bisa masuk ke rest area 57 karena ada buka tutup atau karena ada penumpukan, maka sahabat kompas bisa lanjut ke rest area berikutnya yang ada di kilometer 102. Nah, di rest area kilometer 57 ini, ada SPBU, ada outlet makanan minuman, ada tempat ibadah, dan juga ada toilet atau kamar kecil. Sahabat kompas, mengemudi perjalanan panjang tentu melelahkan dan menguras energi, apalagi sedang menjalankan ibadah puasa. Lantas, apakah ada tips atau cara-cara untuk menjaga tubuh tetap prima sepanjang perjalanan? Yang pertama, pastikan bahwa tubuh itu sedang dalam kondisi fit dan prima untuk melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, memang disarankan untuk berhenti setiap 2 jam pada saat melakukan perjalanan jauh. Jadi, setiap 2 jam perjalanan kita bisa mencari rest area terdekat untuk beristirahat. Hal ini dimaksudkan yang pertama untuk membuat konsentrasi tubuh lebih terjaga. Kedua, menghindari rasa lelah dan juga rasa kantuk yang mungkin datang. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan momen istirahat itu untuk stretching atau peregangan, sehingga tubuh bisa lebih siap untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, sahabat kompas, kita sudah sampai di akhir perjalanan. Saat ini saya berada di rest area kilometer 456. Jika dihitung dari Jakarta sampai ke Salatiga, menempuh waktu sekitar 6 jam. Lantas, kira-kira besok ketika mudik seperti apa ya? Apakah akan macet-macetan? Tentu saja kita berharap tidak. Semoga. Salam, sahabat kompas. Terima kasih telah menonton!